yo Halo selamat pagi pagi sianing udah sore Bang ya oke Halo balik lagi sama orewa admin yang paling guanteng pokoknya ya gua doang tapi yang bilang ya kali ini gua mau kasih tips sedikit ke kalian namun sekali lagi nih bukan menggurui ya karena gua juga sama-sama belajar lah kita belajar bareng-bareng gua udah main beberapa saat tadi dan sekali lagi bukan menggurui ya ya guys ya cuma sharing aja ya apa yang harus dilakukan kalian di awal-awal ya karena gua juga tadi sudah melakukan beberapa kesalahan yang malum namanya juga laki-laki yang selalu salah di mata cewek ya terutama jadi pertama untuk tipsnya kalian harus punya satu karakter minimal SSR cuy alasannya kenapa nanti di chapter 2 gua udah pernah cobain tadi berat banget kagak pakai karakter SSR cuy berat banget pokoknya kayak beban hidup ya untuk ngalahinya bener-bener susah jadi minimal kalian harus punya satu tapi ya untuk karakter SSR ini kalau udah punya si traktor inilah ya cuy ya mesin traktor cuy diesel itu dapat gratis dari event praregistrasi yang melakukan praregasi kalau enggak gimana Bang yang enggak itu gua ranti 10 kali gacha gratis itu langsung dapat SSR ya gua berhasil untuk permasalahan SSR ini udah terpecahkan ya jadi enggak usah dipahas lagi ya minimal harus punya satu karena di chapter 2 itu gua tadi cobain nyoba-nyoba karakter yang enggak pakai SSR itu berat banget cuy ya berat banget lawannya keras-keras tebal-tebal sakit juga cuy ya kayak ditinggal pas lagi sayang-sayangnya waktu kena serangannya itu jadi wajib banget punya satulah minimal SSR ya untuk yang kedua ya karakter SSR itu mentokin aja mentok-mentok banget nyampe level 40 ya Kenapa Bang enggak diratain aja diratain sama aja bohong cuy ya jadi karakter kalian yang dipakai itu satu doang yang lain tuh cuma semacam support tapi meskipun begitu bisa diganti-ganti juga sih ya tapi kalau lebih fokusin dulu ke satu ya nyampe level 40 nanti itu bakal beda banget pokoknya ya semacam ke karakter yang lain itu di GB sama karakter yang kalian pakai itu itu bener-bener enak banget ya karena jauh banget perbandingan level musuhnya kalau udah 40 musuh itu paling cuma level berapa doang dan itu sangat memudahkan banget di story-nya men yang selanjutnya ketiga ada di in game ya kalian tembak itu diusahain tepat di titik lemah musuhnya ya karena apa ketika kalian nyerang di titik lemahnya itu damai nya bakal kritikal dan ketika tuh demenya sekitar dua kali lipatnya ya tandanya apa Bang kritik atau enggak tentu aja dilihat dari indikator damai nya yang biasa-biasa aja itu putih-putih Alibaba eges ya yang kalau yang retail itu merah-merah D5 Alibaba juga eh Pinocchio ya ya caranya gimana Bang di video gua sebelumnya sebenarnya udah gua kasih tahu ya itu di musuhnya ada semacam lingkaran merah ya kalian tembak aja tepat di situ jadi ini harus bener-bener menguntungkan maksudnya akurasi aimnya harus bener-bener tepat ya jadi ini enggak usah asal tembak meskipun ada fitur auto sejauh mata memandang ya tapi untuk lebih cepatnya menyelesaikan game ini itu kalian pakai manual aja cuy jadi kalian aren aja tepat di tengah lingkaran itu pasti damai nya bakal merah-merah D5 Alibaba eges ya selanjutnya ini juga minimal untuk pasangan karakternya ya untuk kombinasi karakter itu jangan DPS semua ya gua saranin ada juga healer ada juga tank ya jadi di game ini juga meskipun cuma kayak kelihatan tembak tembakan biasa aja ini ada kles dan job masing-masing ya meskipun ada beberapa kles yang bisa jadi ganda juga maksud ganda itu bisa jadi DPS jadi healer juga kayak si Emma ini bagusnya si Emma ini yang gua review sebelumnya itu meskipun ini DPSnya sakit banget kayak ditinggal pas lagi sayang-sayangnya tapi dia juga bisa ngeheal ya dan juga si diesel juga tenang aja itu skillnya hampir mirip-mirip sama si Emma ini bisa ngeheal juga bisa tembak menembak dengan sadis juga cuy ya jadi ya gua rasa itu aja men semoga bermanfaat ya yaitu dia beberapa saran dari gua karena itu ada beberapa kesalahannya gua lakukan yang pertama itu gua main story kagak pakai karakter SSR alhasil gua mati berapa kali nyampe gua nge-record satu jam lebih tuh dari tadi yang mati mulu men di chapter 2 itu terutama ya jadi gua fokus ada karakter SSR lah minimal satu jadi gua pakai karakter SSR nya tadinya gua cuma mau nyoba-nyoba hero dulu gitu men ya dan alhasil damagenya emang jauh banget berbeda karakter SSR sama yang SR biasa apalagi yang area dan itu dia yang kedua itu gua lupa leveling jadi jangan lupa rajin-rajin leveling yang minimal satu aja dulu langsung mentokin aja level 40 nggak apa-apa itu sama aja kalian nge-gb sisa karakter kalian sama karakter yang kalian pakai men jadi itu aja sebenarnya banyak ya jadi mungkin segitu aja dulu aja dulu untuk tips-tipsnya thank you buat udah nonton sampai jumpa di next video